Kebakaran hebat melanda pertokohan di pasar Gading Rejo, Pringseu Lampung, pada Jumat 26 Juli 2024 sekitar pukul 010 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini hingga membuat panik warga setempat. Akibat insiden kebakaran ini, sebanyak lima kios beserta seluruh isinya ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Kapolsek Gading Rejo AKP Hasbuloh mengatakan, unit reskrim Polsek Gading Rejo bersama tim Inavis Satreskrim Polrespringseu telah turun dan melakukan olah TKP. Dari lima toko yang terbakar, tiga toko diketahui milik Madi 55, warga Pekon Wonodadi, kecamatan Gading Rejo, sedangkan dua lainnya milik Rituan Haris 39, warga Pekon Gading Rejo Utara. Kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang penjaga pasar, yang melihat kepulan asap dari sebuah kios yang tidak jauh dari pos Satpam. Setelah dicek, ternyata kios milik Rituan Haris yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga sudah terbakar. Mengetahui kejadian tersebut, Satpam segera menghubungi aparat keamanan dan pemadam kebakaran. Petugas pun dengan cepat tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Besarnya kobaran api kemudian merembet ke sejumlah kios di sekitarnya. Pemadaman api mengalami kesulitan karena pintu besi rolling door di setiap kios susah dibuka dan barang-barang di dalam kios mayoritas mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 2 dini hari dengan 3 unit mobil pemadam. Petugas masih berjaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi api muncul kembali dan merembet ke kios lainnya. Saat ini, unit Reskrim Polsek Gading Rejo bersama tim Inavis Satreskrim Polrespring Sewu telah turun dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kapolsek menduga kebakaran ini dipicu adanya korsleting arus pendek listrik. Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton!